Jam tangan Swiss ini tidak ada dijual di Indonesia Tapi dicari sama orang-orang penggemar jam tangan branded di Indonesia Kalian mau tau gak jam tangannya? Kalau kalian mau tau jam tangannya, saya akan unboxing jam tangannya buat kalian semua Hai sahabat pengidia WC, ketemu lagi bersama saya Wijaya Saya sudah bawakan sebuah jam tangan dunia yang berasal dari Swiss Dan saya mau kasih tau jam tangannya Di Indonesia jam tangannya ini tidak ada ofisialnya Tapi di seluruh dunia kalian bisa buka website-nya nanti Saya akan lampirin ke website-nya, kalian bisa lihat ya Dan di website-nya di seluruh dunia jam tangan ini ada Dan dulu di Indonesia itu pernah ada jam tangan ini, tapi sekarang sudah tidak ada Jam tangan ini ditemukan oleh Desko Van Surtes Dan dia ini adalah penemu jam tangan Jagger de Kurtur dan jam tangan Audemars Piguet dan Maurice Yang satu ini saya pegang Dan ini adalah masih saudara kandung dari Audemars Piguet Ini adalah jam tangan Maurice Lacroix seri Diver Venturelle Ya ini Venturelle Dengan seri Icon AI 6058-BRZ01-63630-1 Dan ini tidak ada di Indonesia, saya pasti inggalnya di Indonesia Saya cuma ada satu saja untuk review buat kalian Spesial buat kalian pokoknya Dan ini ada seri Venturelle Diver Ya, Maurice Venturelle Diver Itu diameternya 43 untuk kacanya sendiri Jadi dia sudah kaca safir dan warna dialnya Jarang-jarang saya ada lihat jam tangan Warna dial hijaunya kayak ini hijau-hijau Kayak hijau-hijau angkatan ya Hijau-hijau angkatan kayak itu Khususnya di bagian bodi ini warnanya rose gold ya Sehingga jam tangannya kelihatan estetik dan mewah ya Dan kalian bisa lihat posisi tangannya persis banget Di pukul jam 3 Jam tangan ini juga tanpa Saya tanpa saya matiin lampu Ini sudah kelihatan luminosnya tuh Ya ini luminosnya cukup tajam sekali Dan movement yang digunakan Menggunakan movement automatic Untuk bezelnya ini Menggunakan bezel yang bisa diputar Ya tuh Suaranya gurih Bisa diputar dong Diver pada umumnya semua bisa diputar ya Kalau jam tangan diver Bezel pasti bisa diputar Untuk rubber yang digunakan ini Menggunakan rubber silikon Yang sangat lembut sekali Dan disini kalian bisa lihat Ada garis-garis Dan ditambahin lubangnya juga cukup banyak Kalian bisa pakai ini Berat badan sampai di atas 100 kg Masih sangat bisa banget Nah Marlis yang seri ini Karena dia seri diver Dia nggak open back cast Icon yang lainnya Dia open back cast Karena dia bukan seri yang diver Rubber yang silikon Yang sangat lembut Nyaman sekali buat di tangan Nah saya kasih lihat Kalau posisi tangan saya seperti apa Coba Nah ini posisi 70 kg di tangan saya Saya pasti ini Ditambah jam tangan ini Bisa dipakai secara formal Secara casual Ini dua-duanya bisa masuk Karena secara warna Kita udah dapetin Secara desain kita udah dapetin Secara kualitas Udah pasti nggak perlu diraguin Nah yang susahnya adalah Cari jam tangan Marlis ini Mau nggak mau kalian harus Belinya langsung Di website resmi Dari Marlis sendiri Harga resmi di website nya 2550 Swiss Franc Kurang lebih sekitar 40 juta Kalau sama pajak mungkin sih bisa sampai 50 juta Kalau sampai Indonesia Untuk PPN sendirinya aja sudah 11% Ditambah lagi Pajak impor ya Kurang lebih sekitar 20% Jadi jam tangan ini pasti nggak jauh Kalau di Indonesia jual Nggak akan jauh-jauh dari Di 45 juta ke atas Sudah pasti Jadi apakah jam tangan ini sudah masuk listing Jam tangan kalian cari Kalian boleh komentar juga Atau kalian Kalian pernah denger jam tangan ini Atau pernah pakai jam tangan Marlis Lacroix ini Kalian boleh share pengalaman kalian Di bawah kolom komentar saya disini ya Dan untuk video berikutnya Kira-kira kalian mau saya review jam tangan apa Kalian juga boleh komentar juga Jangan lupa kalian pantauin video saya Agar kalian tidak ketinggalan Informasi terbaru seputar jam tangan Yang akan saya review di next video berikutnya Dan jangan lupa juga kalian Bunyikan lonceng Dan jangan lupa juga kalian subscribe video saya Dan kita akan ketemu di next video berikutnya See you bye bye